Siapa yang tak kenal dengan Kapolri kelima, Jenderal Polisi Hoi Geng Iman Santoso? Jenderal Hoi Geng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hoi Geng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Gus Dur, mantan Presiden Indonesia pernah memuji kejujuran Hoi Geng, beliau mengatakan bahwa hanya ada tiga polisi jujur di negara ini, Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Hoi Geng. Hoi Geng adalah salah satu orang tersingkat yang mengepalai Badan Kepolisian Nasional Indonesia dari tahun 1968-1971. Hoi Geng naik sepeda saat berangkat menuju kantor. Dia begitu hidup sederhana sebagai pejabat negara. Teladan Jenderal Hoi Geng bukan hanya soal kejujuran dan anti-korupsi. Hoi Geng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hoi Geng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan.